What is up guys? Balik lagi di videonya Angga Panda dan sekarang gue lagi nyetir on the way ke Stadionnya Al Nasser Victoria Arena Marshall Park sekarang jam 4.27 kita mau ke pertandingan Al Nasser kick off-nya jam 5.30 kantor gue ke Stadion Al Nasser tuh jaraknya dekat cuma 5 km, tapi kita mau nyetir ke sana kita mau lihat berapa lama sampai ke parkiran, terus sampai ke Stadion biasanya jam-jam segini macet sih bisa dilihat di map kan tuh dekat banget ceknya aksesoris Al Nasser parkirnya juga udah pada di pinggir jalan karena memang udah susah parkirnya akhirnya dapet parkiran agak jauh dari Stadion sekitar 1.5 km jalan kaki lanjak juga, tapi gapapa agak jauh karena pengalaman nonton disini kalau parkirnya yang di dalam, keluarnya tuh susah juga sekarang udah penuh parkirannya jadi gak bakal dapet, gapapa sambil luar raga jalan ke Stadion 1.5 km mulai sih tuh suara-suara dari Stadion udah sampe duduk dulu sayang masih ada setengah jam lagi sebelum kick-off Indonesia Indonesia apa skor hari ini? Ronaldo skor? Yaliyum? Ronaldo? D.C.C H ora masha Allah masakrol, masak! 4 leir 4 di Nasser club Nassim? 4 Leir Cobra? Ya, like Ronaldo skor atau tidak Uging? Uging Nassim? Nassim? 1st March this season 1st March this season Evermore? HUI? Insya Allah sah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Wish Insya Allah Alhamdulillah 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 Gila baru mulai Hei baru mulai udah mendetik Baru mulai Baru main Baru main dan balikir Anggokil Jalan 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 ALISKA! ALISKA! Itu aman ya, nonton bola di sini, handphone dikeletak aja di sini. ALISKA masuk. Legendnya Alnasson nih, Cobra nih. Jadi komentator sekarang. Baikan mereka, baikan yang tadi berantem. Sampai ketemu lagi di pertandingan kedua hari Sabtu. Mudah-mudahan Ronaldo menggolin di situ, karena sekarang Ronaldo menggolin lagi, bye! Ya, sekarang udah hari Sabtu. Kita mau pergi ke pertandingan kedua antara Alnassr lawan Abha. Pandingannya untuk Liga Saudi, yang kemarin adalah pertandingan Kings Cup, di mana Alnassr menang 3-1 yang sama-sama kita nonton sebelumnya. Dan sekarang mau pergi ke stadion lagi, kick off jam setengah 9 malam. Sekarang tuh sudah hampir jam 7, berangkat lebih cepat karena mau ketemu jemput Mas Kiki. Baru kenal, dia sebenernya Mas Kiki DM gua di Instagram. Pengen ikutan nonton pertandingan Alnassr pertama kali, mau lihat Ronaldo. Kita sama-sama mau jalan ke sana, ya. Ini udah sampai parkiran sama Mas Kiki, baru pertama kali ketemu kita nih Mas Kiki nih. Mulai lah dipertemukan di sini. Tapi ada temen ya, ada temen nonton. Alhamdulillah setuan, mungkin 1 tahun. Nonton di sini, mudah-mudahan kita saling sederahmi, saling ini juga. Dan mudah-mudahan gol akhirnya. Amin, amin. Prediksi skor berapa menurut Mas Kiki? 3-1 aja. 3-1? Ayo, Ronaldo golin nih. Ronaldo mau ke satu pasang pinati ya. Kayaknya sih gak nge-golin lagi Ronaldo nih, kacau nih, mandul nih, home. Terima kasih, Aficion. Ini untuk kalian. Siiii. Kita lihat nih, sama-sama Mas Kiki. Kita jalan dulu nih ke stadion. Oh, masuk lagi kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana kamu pandri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cepat, masih lihat kemana-san. Ya, pemain udah mau masuk. Pertandingan kedua Al Nasser lawan Abha. Lumayan lebih ramai daripada pertandingan sebelumnya. Prediksi hari ini mungkin bisa 4-0 atau 3-0 kalau mainnya Nasser kayak kemarin. Mudah-mudahan Ronaldo golin pertama kali di home. Kita mau lihat Siu sama-sama dan mudah-mudahan pas lagi kesini. Yow, kita nonton bareng-bareng. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. 1-0, gua apa, bola rebound dari piri kik Gak jadi gua, outside, PAR dari handphone gua Ada PAR disini, hahaha, gak jadi gua Kemarin Atalwinter nonton, sekarang Atalwinter main Apha, akhirnya goal beneran 1-0 Gak, ga perlu GOOOOO 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 Bawak pertamanya selesai 1-0 buat Apha Apha mainnya lebih bagus di pertandingan sekarang ini ya, gak kaya kemarin Tapi juga Nasr pasing-pasingnya parah banget sih Amri sering banget salah pasing dari tadi Mudah-mudahan wawak kedua lebih baik Kita lihat, mudah-mudahan wawak kedua Nasr bisa nyamain Terus golin lagi biar unggul dan menang Karena tadi Itihad menang di pertandingan sebelum ini Jadi Itihad sekarang udah clear 4 poin dari Alnasr Di puncak Dan sisa 9 pertandingan lagi Wah, eh, 9 atau 10? Ya, segitulah Pokoknya bedanya sekarang 4 poin Mudah-mudahan Nasr bisa menang Kepertanya OHP OHHHHH OHHHHH A berjamaah marah-marah lagi sih abang baru benda 7-2 lama-lamain waktu gokil go 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!